oke sobat youtube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel bersama saya eko adi di channel putra etc nah teman-teman disini teman-teman bisa lihat sudah ada head unit atau double din android 9in dari brand pgx nah jadi di video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara memasang head unit atau double din android pada mobil avanza ya teman-teman nah ini dia frame mobil avanza seperti ini teman-teman ya mobil avanza atau senia sama nih seperti ini framenya dan saya kasih baut pengunci di belakang ya teman-teman sebentar nah ini dia teman-teman jadi kiri kanannya saya kasih baut pengunci masing-masing dua biji ya jadi bakalan aman banget nggak bakal lepas ini meskipun dia di di luar frame ya karena memang head unitnya 9in kalau biasanya yang di mobil-mobil biasa itu kan 7in aja kalau ini 9in jadi dia di luar frame jadi seperti ini tampilannya teman-teman nah ini untuk framenya jadi head unit itu nempel di frame aja jadi gampang banget tinggal lepas framenya dari dashboard kemudian tinggal pasang head unit atau double din nya nah kemudian untuk connection belakangnya ini teman-teman bisa lihat seperti ini aja dia sangat tipis sekali teman-temannya jadi nggak perlu tempat yang luas jadi mantap banget lah pokoknya nah disini ada beberapa konektor nah ini ada konektor satu sebentar kita fokuskan ada konektor satu dua tiga empat lima enam ya Nah jadi untuk konektor yang nomor satu ini untuk video output misalnya kita taruh di ini ya kamera mundur ataupun variasi yang ini apa namanya decress ya Nah kemudian yang konektor kedua ini adalah port USB USB juga dan ini yang ketiga port USB juga sama seperti ini kemudian yang konektor empat ini adalah untuk kabel RCA nah ini ada input output aux in audio in untuk subwoofer dan lain-lain ini RCA output input di sini ya teman-teman kemudian konektor yang kelima di sini adalah untuk kabel power nah kabel power itu sendiri saya pasang di sini teman-teman ini udah saya instalasi kabel untuk kabel powernya ya nah disini saya jelaskan lagi untuk kabel warna merah ini pada konektor yang kelima ini jadi untuk kabel yang warna merah ini adalah aksesoris ya teman-teman jadi ikut kunci kontak nah kemudian kabel warna kuning ini adalah langsung input dari baterai atau B plus ya langsung dari baterai kemudian ini hitam ini adalah netral netral langsung dari baterai juga bisa juga teman-teman ngambil di body atau ground pada frame dashboard kemudian untuk kabel warna pink ini sendiri adalah untuk kamera mundur nih back ya Nah ini sudah saya pasang untuk di RCA mundur dan ini untuk subwoofer ya nanti subwoofer kolongnya ada di bawah kolong sini kemudian yang kabel warna biru ini adalah Hai input atau kunci untuk Hai subwoofer kolong ya Nah kemudian kabel-kabel yang warna putih-putih hitam terus ada ah abu-abu abu-abu hitam ungu-ungu hitam hijau dan hijau hitam ini adalah kabel speaker temen-temen jadi untuk kabel speaker ini yang warna hijau nih warna hijau dulu deh untuk warna hijau ini adalah speaker kiri belakang nah hijau ini dua hijau ini ada warna hijau dan hijau strip hitam ini adalah untuk speaker kiri belakang kemudian yang warna apa namanya nih ungu nih ungu ini ungu strip hitam dengan ungu dulu aja ini untuk kabel speaker kanan belakang jadi ini untuk kiri belakang ini untuk kanan belakang kemudian kabel ini abu-abu ya abu-abu ini abu-abu hit strip hitam dan abu-abu ini untuk speaker kanan depan ya dan kemudian untuk kabel putih strip hitam dan kabel putih ini untuk speaker kiri depan nah sampai sini temen-temen sudah paham ya untuk instalasinya dan kabel oren start oren hit strip hitam sama coklat nggak dipakai nggak apa-apa ini untuk steering wheel jadi misalnya kalau mobil teman-teman ada tombol di setirnya bisa pakai ini ini karena masih nggak ada ya jadi kita nggak pakai nggak apa-apa dan untuk instalasi pengkabelan power ini sudah selesai temen-temen nantikan kita rapikan kemudian kita koneksikan ke port connection disini kemudian kita tempel Oke kita rapikan dulu ininya perkabelannya ini ya Oke sobat YouTube kabelnya sudah kita rapikan ya dan ini dia kabelnya sudah kita rapikan seperti ini jadi tinggal plug and play aja di head unitnya dan ini head unitnya sudah kita pasang di framenya tadi ya Nah tinggal kita pasang ke dashboardnya sini Oke kita pasang dulu atau kita koneksikan dulu kabel-kabel yang ada di belakang sini ya teman-teman nah disini teman-teman bisa lihat kita dapat kita dapat GPS teman-teman nah ini kita dapat GPS dan GPS nya kita taruh disini kita pasang dulu nah kalau kamu ribet tinggal kita tempel aja ini sudah dikasih double tip kita tempel di sini ini juga enggak apa-apa nih tambah disini sebentar kita lepas dulu dan kita bersihkan dulu ya ininya biar dia lengket Oh ada duitnya gosok-gosok ada duitnya teman-teman kita bersihkan dulu nah kemudian tinggal kita tempelkan aja GPS nya disitu oke tinggal kita tempel disini aja oke sudah beres dan kabelnya kita selipkan disini aja yang penting rapi mantap nah tinggal kita koneksikan untuk kabel suplenya aja ya teman-teman oke teman-teman ini dia penginstalasian kabel untuk head unit atau double din Android ini teman-teman bisa lihat yang tadi yang udah kita rapikan ya kabel kita rapikan masuk di konektor power kemudian yang untuk subwoofer nih input RCA subwoofer kita koneksikan ke RCA subwoofer kemudian untuk kamera mundur kita taruh di video in nah yang RCA yang ini yang banyak ini ini nggak kita pakai bisa kita pakai seperti untuk video out ini atau aux in aux out nah ini bisa kita pakai untuk layar di decress seperti ini ya teman-teman nah nah karena ini nggak ada layarnya biasanya kan ada tuh variasi yang ada di decressnya ini apa namanya layar atau monitor ya Nah itu bisa kita hubungkan ke video out nah ini di RCA ini ada video out teman-teman bisa lihat yang ini ya video out nah ini nggak apa-apa nggak kita pasang langsung aja kita pasang framenya ke dashboard ya teman-teman sebentar kita atur posisi kamera oke teman-teman sudah kita pasang ya Nah ini dia finishing dari pemasangan head unit atau double din Android 9in pada mobil avansa ya nah teman-teman bisa lihat sangat presisi sekali ya jadi biarpun dia di luar frame tapi tetep cantik tetep pantas gitu ya dan ini tumpul hazard oke normal dan akan kita coba tes ya teman-teman kita on kan oke mantap banget seperti ini teman-teman ya dan ini untuk jam ternyata jamnya belum diatur ya teman-teman jamnya belum diatur kita coba cek jamnya jam 16.27 ya kita 16.27 jam 4.27 oke jam 4.28 ya kemudian kita ke head unitnya nah ini mantep banget teman-teman tuh udah kayak HP ya teman-teman ya ada Playstore ada Maps ada Google Chrome Bluetooth musik dan disini ada YouTube juga mantep nanti bisa kita tonton YouTube ada Google nya juga nah berarti kalau misalnya seperti ini kita harus buat akun ya teman-teman coba kita masuk menu jam dulu ya karena jamnya masih jam 8 kita menu setting dan teman-teman bisa lihat ini settingan ini sudah kayak HP ya udah kayak Android ya karena memang ini head unit Android jadi udah kayak HP disini untuk storage nya kita bisa lihat nih 3,55 GB dari 16 GB jadi ini masih baru ya masih belum ada terpakai oke jadi RAM nya itu 2 GB dan untuk internal memory nya itu 16 GB teman-teman kita kembali dulu kita ke buat akun kali ya ini user dan akun ini add akun misalnya kita akan buat akun tapi harus terhubung dengan wifi dulu ya teman-teman coba kita kembali dulu kita setting wifi nya dan untuk sistem disini kita akan coba setting waktunya ya nah jadi waktunya ini sudah otomatis sesuai dengan GPS tapi belum kita setting misalnya sekarang jam berapa disini ya sekarang itu jam jam berapa ini jam 4 ya Jakarta ini Jakarta nanti dulu aja lah ya kan kita ini dia ikut GPS sih coba kita ke ini dulu ya ke wifi dulu ya kita aktifkan wifi nya ini teman-teman bisa lihat ya kita aktifkan wifi nya dan otomatis dia sedang mencari no connection oke ini wifi nya banyak banget kita kasih ke Eko Adi Sabuter aja nah jadi untuk password nya nih teman-teman gak apa-apa lihat eh bentar teman-teman itu kayaknya kurang ini password nya 1 2 3 4 5 6 7 8 tuh kalau teman-teman mau pakai gak apa-apa oke sudah connected sudah connected berarti sudah koneksi ya teman-teman ini lambang wifi nya sudah ada sudah on kita kembali dulu kita ke menu aja coba kita ke youtube tapi kita belum punya akun ya teman-teman jadi kayaknya gak bisa nih oh bisa kayaknya kita belum punya akun oke teman-teman mungkin video tutorial bagaimana cara memasang head unit atau double din Android pada mobil Avanza atau Xenia cukup sampai disini sangat mudah sekali pasti teman-teman bisa jangan lupa di like komen dan share ke teman-teman kalian ya video ini semoga bermanfaat oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh